Bodo amat, bisa jadi menjadi saran yang buruk. Loh kok bisa gitu? Mari kita bahas. Hai, nama aku Umar Afaruki dan kembali lagi di channel Pembelajar Produktif yang terus membagikan tips terkait pengembangan diri dan produktivitas. Ada sebuah buku yang sangat populer, yaitu Seni Bersikap Bodo Amat oleh Mark Manson. Buku ini sangat populer dan telah dibaca banyak sekali orang. Dan gue juga membacanya. Ketika gue membacanya, yes, memang benar bermanfaat. Dan lo bisa baca juga tentunya. Kalau udah baca, lo bisa tuliskan di komentar. Ketika kita membaca dan memahami bersikap bodo amat ini penting, gue setuju. Tapi ternyata tidak bisa kita 100% bersikap bodo amat. Tentu di beberapa situasi, bersikap bodo amat sangat diperlukan. Ada komentar, netizen yang gak jelas, yang julid doang, yang tidak ada syarat konstruktif ke diri kita. Yaudah, kita abaikan aja. Terutama sebagai seorang kreator, gue juga sering merasakan dapat komentar-komentar yang gak ada faedahnya gitu. Dan akhirnya harus bodo amat. Tapi apakah kita sebagai manusia bisa bodo amat 100%? Jawabannya enggak. Kenapa? Karena ketika kita bersikap bodo amat, kita harus tahu manfaat dari saran orang lain atau mudorat dari saran orang lain. Jadi ketika kita mendapatkan suatu komentar, ketika atau melihat suatu kondisi, suatu situasi, lingkungan, kita akan lihat apa yang positif, apa yang negatif. Yang bodo amatlah terhadap hal-hal yang negatif saja. Kenapa? Karena ketika kita melihat diri kita sebagai seorang manusia yang utuh, sejatinya yang pertama kita perlu pengakuan orang lain. Itu adalah bagaimana manusia di program, kita butuh yang namanya esteem. Dan itu akan membangun self-esteem pengakuan atas diri kita juga. Ini adalah salah satu kebutuhan dalam diagram kebutuhan Maslow. Ya, kebutuhan level 4. Bagaimana kita diakui sehingga akhirnya kita bisa mengakui diri kita. Jadi terkadang memang kita perlu untuk peduli dengan apa yang dikatakan, diomongin, dibicarakan orang lain. Maka kita perlu bodo amat, tapi jangan 100% banget. Ada hal-hal yang tetap harus kita dengarkan. Kemudian yang kedua, kita sejatinya akan punya self-value lebih tinggi ketika dipandang baik oleh orang lain. Artinya apa? Kita akan menghargai diri kita lebih tinggi, kalau orang lain menghargai kita. Jadi kalau kita benar-benar bodo amat, 100% nggak peduli dengan omongan orang lain. Nggak peduli kalau dikritik atau dipuji. Ya, kita akhirnya nggak akan jadi manusia. Maka, mari kita take a step back sejenak. Kalau ada saran-saran, kita coba filter lagi ini. Bodo amat itu adalah salah satu konsep yang sangat menarik. Tapi kalau kita telah mengetahui, ya ini akan jadi buku perang buat diri kita juga. Dan yang ketiga, kita secara alami akan mencari komunitas atau teman yang kita punya kesamaan dengan mereka. Kita punya kemiripan dengan mereka. Dan itu yang membuat kita happy, yang membuat kita senang. Jadi ketika kita bodo amat dengan lingkungan kita, sekali lagi kita tidak bisa sepenuhnya bodo amat, tapi kita harus bisa untuk pikirkan dengan lingkungan yang ada, walaupun tidak setelahnya. Bukan berarti kita berubah seluruhnya sebagai seorang manusia, tapi kita tetap punya adaptability, kemampuan untuk beragentasi di berbagai kondisi atau situasi. Oke, semoga bermanfaat, dan kita jumpa lagi di video-video lain. Salam pembelajaran. Terima kasih.